Intro In association with Intro Wabah COVID-19 membuat masyarakat makin sandar akan pentingnya pola hidup sehat. Salah satunya adalah memperhatikan asupan nutrisi dengan banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. Nah, masyarakat yang bergaya hidup modern lebih menyukai buah yang dikonsumsi dengan mudah dan praktis tetapi tidak berkurang kandungan gizinya. Peluang ini ditangkap oleh Nancy dan Tommy yang sudah memulai usaha dengan merek Star Bean sejak sekitar 2 tahun lalu. Nancy Amelia bercerita, ia membuat smoothie buah tidak dengan susu sapi, melainkan susu kedelai. Gakasan ini timbul setelah buah hatinya tidak suka dan alergi susu sapi. Susu kedelai yang ia buat sendiri ini kemudian diberi gula sedikit dan dicampur dengan buah potong seperti stroberi dan pisang. Semuanya kemudian dihaluskan dengan blender. Hmm, siapa sangka smoothie yang diberi nama BerryBan ini terasa nikmat meski menggunakan susu kedelai. Iya, tadi pas pertama kali aku coba, ini langsung kerasa banget ada buah-buahnya masih kerasa, ada pisang, ada stroberi, terus juga rasa susunya kuat sama manisnya pas banget. Kalau pakai susu kedelai ternyata pas juga sih, enak. Tak berhenti dengan smoothie, Starbeam berinovasi dengan membuat sop buah dengan susu kedelai. Bagi yang tidak suka kedelai, Nancy menawarkan varian jus buah dengan rasa yang premium karena kombinasi buahnya yang dominan. Starbeam tak lupa mengikuti protokol kesehatan dalam menyejikan minuman. Penggunaan masker dan sarung tangan saat meracik, diikuti dengan pemakaian kemasan yang higienis dan dikunci dengan kabel tis. Ini agar produk tidak terkontaminasi kuman dan bakteri dalam perjalanan. Dalam waktu dekat, Starbeam akan meluncurkan varian baru seperti parve yang mengenyangkan dan cocok buat yang sedang diet. Selain itu, ada imun booster dalam empat kategori menggunakan buah dengan nutrisi yang berbeda-beda untuk menjaga kekebalan tubuh di saat pandemi. Selanjutnya, kita selalu berinovasi, jadi tidak berhenti di situ saja supaya customer juga tidak bosan dengan menunya. Jadi, kita selalu coba menu-menu baru. Dan setiap kali kita launching menu baru, tanggapan dari customer cukup bagus. Dan ini sebentar lagi kita juga mau launching lagi produk, yaitu Fruit Parfait yang tadi sama mixed juice. Jadi itu dibuat per kategori, karena kan setiap kita punya nutrisi dan kebutuhannya berbeda-beda. Starbeam dibangun dengan modal awal sebesar 1,5 juta rupiah. Nancy bersama suaminya Tommy menggunakan halaman rumah untuk berjualan offline. Namun, di jaman yang serba digital, penjualan online justru lebih memberikan keuntungan. Namun, pandemi COVID yang disertai pembatasan sosial berskala besar membuat bisnis pasangan ini turun hingga 50%. Kini, mereka sangat mengandalkan penjualan online. Berbagai kanal dioptimalkan seperti Instagram dan Facebook, serta penjualan via layanan antar makanan ojek online. Tommy Christian mengatakan, Starbeam juga mendapat kesempatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bergabung dalam program beli kreatif lokal. Keuntungannya, mereka mendapat bisnis mentoring selama 6 bulan, dapat beriklan gratis di Instagram dan Facebook hingga melegalkan usaha melalui kepemilikan hak kekayaan dan intelektual haki. Selain itu, yang tadi membantu mengiklankan dan mementoring dan kita mendapat kesempatan untuk showcase di Kementerian Indonesia, kita juga mendapat fasilitas untuk melegalkan usaha, untuk haki, hak kekayaan intelektual. Kita juga diberi support itu. Sebenarnya bisa dikatakan prestasi ya, jadi dari ribuan usaha lokal, Starbeam itu terpilih menjadi 100 yang terpilih untuk beli kreatif lokal, membimbing, mementorin lagi, biar mereka lebih maju gitu. Nah, dari 100 itu, Starbeam terpilih kembali menjadi 5 yang terpilih untuk mengadakan showcase di Kementerian Indonesia. Nah, itu semua didanai oleh Kementerian Paragraf RI. Untuk lebih meningkatkan penjualan di tengah pandemi, Nancy dan Tommy berencana lebih gencar berpromosi menggunakan jalur online. Misalnya, endorsement, selebgram, dan food blogger, mengaktifkan lagi kanal YouTube Starbeam hingga memasang iklan di layanan antar makanan ojek online. Nancy dan Tommy berbagi semangat kepada pelaku usaha seperti mereka. Untuk tetap tekun dan berinovasi, meski kompetisi di industri yang sama kian ketat. Desi Aritonang, Ario Asmoro, Jakarta. Terima kasih. 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 Terima kasih.